Hai sahabat De Onsu Halo sahabat De Onsu Selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya Yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru Kisah inspiratif dan sweet momen dari keluarga De Onsu Siapa di antara kalian? Setiap kali ada momen kebersamaan antara Ayah Ruben Onsu dan juga Betran Entah itu ketemu seperti biasa, quality time, atau project bareng Pasti salah satu momen yang kalian tunggu-tunggu Itu momen perhatiannya Ayah kepada Onsu Atau momen manja-manjaannya Onsu kepada Ayah Dan kalau dilihat-lihat Ayah itu masih menganggap Betran sebagai bayi Tapi dulu nanti usianya Onsu beranjak dewasa Kemudian berumah tangga Ayah Ruben tetap akan menganggap Betran itu sebagai bayi Seperti kemarin pada saat Ayah dan Onsu satu project Di acara dasyatnya RCTI Menemukan ada banyak sekali momen kebersamaan mereka Momen manjanya Onyu kepada Ayah Momen perhatiannya Ayah kepada Onyu Dan bikin kita meleleh dan bikin baper juga Yang pertama saat Onyu berada di tempat khusus yang memang sudah dipersiapkan Dan di momen itu Princess Calori sedang make up Onyu Kemudian ada tim kreatif dari dasyat Yang meminta Onyu untuk segera melakukan proses rehearsal lagu pesta Karena Betran sebagai pembuka di acara dasyat Sebelum menuju ke tempat rehearsal Tau gak Onyu kemana dulu? Nyamperin ayahnya dulu Tujuannya apa coba? Karena Onyu kepengen dipeluk dan dicium ayahnya dulu Sebelum rehearsal Salah satu tujuannya biar Onyu tambah semangat Dan memang Onyu ini paling suka untuk bermanja-manja kepada ayahnya Dan ayahnya sudah tahu apa keinginan Onyu Kemudian saat berada di backstage Sambil menunggu untuk perform Pada saat itu cuacanya memang lagi panas Gerah Onyu sampai berkeringat Nah disini muncullah naluri orang tua dari Ayah Ruben Onsu Ayah Ruben Onsu langsung lap badan Onyu Badan depan, belakang Padahal ada asisten yang ikut menemani Onyu untuk perform Tapi disini kita bisa melihat soal nalurinya Ayah Ruben Onsu Soal perhatiannya Ayah Ruben Onsu Soal inisiatifnya Ayah Ruben Onsu Karena ayah tidak mau Nanti anaknya tampil sambil berkeringat Hal itulah yang dipikirkan oleh ayah Kemudian ada lagi nih Momen yang bikin kita itu senyum-senyum sendiri Kejadiannya masih di backstage Nah disitu ada Tara Budiman Kemudian ada Onyu dan juga ada Ayah Ruben Onsu Sambil Ayah Ruben Onsu ngomong sama Tara Budiman Tahu tidak apa yang dilakukan? Wajah anaknya dilap pakai tisu Karena pada saat itu Onyu lagi keringatan parah Dilap pakai tisu Disini terlihat banget Ayah itu gak gengsi atau malu Untuk mengurus anaknya Padahal kita tahu bersama Bahwa Ayah Ruben Onsu adalah salah satu artis terkenal gitu ya Dan bisa saja tinggal meminta tolong asisten Tolong bersihin wajahnya Onyu dari keringat Tapi dilakukan sendiri oleh Ayah Beruntungnya disini Ketika diperhatikan oleh Ayah Onyu itu gak malu sedikitpun Karena biasanya kebanyakan para remaja Kalau diperhatikan oleh orang tuanya Dicium oleh orang tuanya Dilap keringatnya oleh orang tuanya Pasti dia akan menolak Ngapain sih ma? Ngapain sih pak? Saya kan sudah gede Saya bukan bayi lagi yang harus diperhatikan seperti itu Tapi justru Onyu menyukai hal itu Gak berhenti sampai disitu Selesai acara curhat antara Onyu dan Ayah Dan setelah Onyu perform lagu Ayah Mereka akan kembali ke backstage Nah disitu Ayah melihat anaknya keringat lagi Badannya keringat Wajahnya keringat Dan tahu gak apa lagi yang dilakukan oleh Ayah Wajahnya dilap lagi pakai tisu Badannya dilap pakai handuk kecil Kalau Onyu bukan anaknya Kalau Ayah gak sayang sama Onyu Kalau Ayah gak peduli sama Onyu Pasti Ayah tidak akan Mau untuk melakukan hal itu Tinggal nyuruh asisten Tolonglah badannya Onyu Tolonglah wajahnya Onyu Tapi Ayah sendiri yang melakukan Dan disini Onyu itu jangan pernah melupakan Kebaikan-kebaikan Dari kedua orang tuamu Mereka itu sudah sangat baik Kepada Onyu Mungkin Onyu disini sampai bingung Gimana harus membalas semua kebaikan Yang sudah diterima Ada juga momen saat Ayah dan Onyu tiba-tiba Berpelukan sangat erat Mereka disitu Saling mengungkapkan perasaan sayang Mereka disitu Saling menguatkan Ayah tahu pergumulan yang dihadapi oleh Onyu Akibat perpisahan Ayah Ruben Onsu Dan juga Bunda Sarwenda Dan disini Onyu pun Mengerti situasi yang terjadi Dan mengerti Soal permasalahan yang dihadapi oleh Ayahnya Jadi satu hal yang mereka lakukan adalah Hanya bisa saling menguatkan Ini di backstage Ayah lagi pangku anaknya Kalau dulu Ayah itu masih sanggup Untuk gendong anaknya Tapi sekarang Sepertinya Ayah sudah enggak ya Karena Onyu sudah keberatan Jadi hanya bisa di pangku Lihat tangannya Persentuhan seperti itu ya Very beautiful moment Kemudian ini ada Sentuhan fisik yang dilakukan oleh Onyu Memegang Badan Ayahnya Ini benar-benar sweet juga Dan ini saat Salah satu Bintang tamu penyanyi sedang perform Lihatlah interaksi Ayah dan Onyu Dibisikin sesuatu Dan dipeluk ya Senangkan Bisa satu projek dengan Ayahmu Luangkanlah waktu Untuk bersama Ayahmu juga ya Tinggal sehari dua hari bersama Ayah Ya ampun Selalu terharu Kalau lihat Ayah Sama putra tercintanya Sehat selalu Ayah Onyu Sukses Jadi ini komentar Setelah De Onsu membagikan Momen ini ya Ketika Ayah dan Onyu Satu projek Di acara dasyat Enak hebatnya Ayah Yang selalu bikin bangga Pokoknya Kalau Yu Di atas panggung Auranya Best Sehat terus sayang Bahagia Sukses sehat Onyu Dan Ayah Senang banget Melihat kebersamaan Ayah Dan anak pujangnya Masih ternyang Kata-kata Munyu Aku kuat Karena Ayah juga kuat Best banget Betul sekali Hal itu yang diungkapkan oleh Onyu ya Di acara dasyat kemarin Selalu terharu Dengan sayangnya Ayah Bunda Cicinya kepada Onyu Itu tulus banget Apalagi ngelihat Lion King Raja si Onyu Udah manja-manja Sama Ayah Pasti terharu Semoga Ayah dan Onyu Sehat terus Bahagia Dan begitu pun Dengan Bunda Sarwenda Cici Talia Dan juga Tania Kemudian ada yang komentar Onyu panas gitu Kenapa gak pakai Kejamata Kayak Ayah Betul sekali Karena ada beberapa momen Saat Peter itu Sampai menutup mata gitu ya Karena Saking panasnya Ini juga menjadi saran Bagi tim Yang menemani Onyu ya Sebisa mungkin Menyiapkan kejamata khusus Untuk Onyu Karena kejamata Onyu Itu banyak sekali ya Ayah tetap ngurus Anak pujangnya Nah itu dia Padahal disitu Ayah Benonsu kan Tugasnya sebagai MC utama Untuk membawakan Acara dasyat ya Tapi di lain pihak Ada anaknya yang Diundang gitu ya Untuk perform di acara tersebut Jadi mau tidak mau Ayah Benonsu Harus menjalankan Dua pekerjaan Sekaligus Menjadi host Kemudian Memastikan keamanan Anaknya Kemudian Memastikan anaknya Siap tampil Kemudian Mengurus anaknya Ini luar biasa ya Dari Ayah Demikianlah beberapa Informasi menarik Kisah inspiratif Dan sweet moment Dari keluarga De Onsu Jangan lupa Untuk subscribe channel ini Biar kalian Tidak ketinggalan Update terbaru Dari keluarga De Onsu Sampai jumpa Di video berikutnya